Terima kasih Anda masih bersama kami dalam sungguhan sepinjuk berita. Pemirsa, meski harga daging ayam di pasaran tinggi, namun sejumlah pemilik rumah potong ayam di Magetan tidak ikut memasang harga serupa. Mereka tetap menjual standar Rp45.000 per ekor. Sejumlah pemilik rumah potong ayam di Magetan memutuskan tidak ikut menaikkan harga ayam pedaging di tengah naiknya harga daging ayam di pasaran Rp36.000 per kilogram. Mereka tetap menjual standar Rp45.000 per ekor setara 2 kilogram daging ayam. Rita Hariati, salah seorang pemilik rumah potong unggas asal desa Belaran, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan mengatakan, ia tetap menyesuaikan pembeli karena mau dinaikkan juga susah, mengingat kebutuhan pokok yang juga terus naik. Apalagi mayoritas pembeli daging ayam datang dari kalangan pengusaha rumah makan. Ia khawatir jika harga naik dapat mempengaruhi omset penjualan daging ayam. Ia bersyukur karena selama bulan Ramadan, omset penjualannya meningkat 25 persen. Nanti saya ikut menaikkan harga kasihan pedagangnya, mas. Sudah harga minyak mahal, harga sayuran mahal, harga kebutuhan pokok semuanya mahal. Jadi untuk sementara saya yang mengalah, mengalah bertahan untuk tidak menaikkan harga dulu. Alhamdulillah permintaan meningkat ya, mas. Untuk sementara ini, sudah ada kenaikan 25 persen dari hari-hari biasa. Kalau hari biasa berapa, Bu? Kalau hari biasa kan kita motong kisaran 400. Tapi kalau untuk Ramadan ini kita mampu motong 500. Dari sini mungkin nanti di lebaran bisa lebih banyak lagi. Sementara itu harga daging ayam di pasar tradisional di Magetan terus naik. Kisaran 36.000 rupiah hingga 38.000 rupiah per kilogram. Dari harga sebelumnya 32.000 rupiah per kilogram. Diperkirakan harga ini bisa terus naik hingga lebaran. M. Ramzi, JTV, Magetan.